Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Oficial. Kali ini, kita akan membawakan alur cerita drama Thailand romantis yang berjudul My Dear Donovan. Drama ini akan menceritakan tentang seorang pria yang bernama Donovan. Dia merupakan seorang model dari Amerika yang mencari wanita yang telah hilang kontak dengannya. Dan juga seorang perempuan yang bernama Pam. Dia adalah seorang guru TK. Ketika kakeknya sakit, Pam mengetahui bahwa dia harus menjalani operasi yang mahal. Maka, untuk mengumpulkan dana, Pam bekerja di dunia modeling, di mana dia ditugaskan untuk bekerja sebagai manajer dan penerjemah pribadi untuk Donovan, yaitu model Amerika tadi. Dia segera terlibat dalam pekerjaan dan urusan pribadinya, dan membuat keduanya semakin dekat saat Pam mengetahui rahasia Donovan. Nah, gimana keseruan cerita di antara mereka berdua? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang diculik. Dua orang asing yang mungkin pelakunya memukulinya, pria itu gak mau kalah dan memukul mereka meski dengan tangan terikat. Dan ternyata, dia sedang syuting, jadi gak beneran diculik. Di tempat lain, Pam sedang bersama ibunya. Ibu menunjukkan video Donovan, pria model tadi, dan menyuruh Pam untuk menjadi penerjemah untuk Donovan, model Amerika yang gak pandai bahasa Thailand. Namun Pam protes. Kenapa harus dia? Ibu pun diam dan gak bisa menjawab. Kemudian, Donovan yang selesai syuting beristirahat sambil minum air. Kru bicara dengan manajernya dan minta satu adegan lagi. Manager Donovan pun menyampaikannya, tapi Donovan menolaknya. Kan gak ada dinaskah itu namanya egois, kata Donovan, dan kalau ia masih memaksa, ia akan memocatnya. Di sisi lain, ibu hanya mengatakan kalau ia gak bisa menemukan orang lain lagi. Pam merasa ragu, ia gak tahu gimana nanti bilangnya sama kakek dan nenek. Ibu mengajari agar Pam mengatakan punya tugas di luar sekolah. Pam akhirnya setuju saat ibu bilang kalau ia akan dibayar 500 baht. Ia mau menggunakannya untuk membelikan hadiah ulang tahun kakek yang sebentar lagi. Pam sendiri, dia adalah seorang guru TK. Ia tinggal dengan neneknya yang suka berkebun dan kakeknya yang seorang pensiunan. Dan ibunya sendiri bekerja di dunia agensi modeling. Kakeknya punya rumah yang ia sewakan. Orang yang menyewa rumah kakek adalah Aot. Ia punya minimarket dan Pam lumayan dekat dengannya. Saat berbelanja, ia bertanya tentang ulang tahun kakeknya sebentar lagi dan bertanya apa yang sebaiknya ia berikan sebagai hadiah. Aot teringat kalau kakek suka menonton video dan menyarankan agar Pam membelikan tablet. Pam pun tertarik, tapi ia nggak begitu tahu tentang tablet dan minta Aot untuk membantunya memilihnya. Sementara itu, Donovan sedang berenang. Produsernya menyampaikan kalau dia baru saja membujuk klien gara-gara Donovan. Manajernya juga mengundurkan diri. Donovan nggak mau ambil pusing dan minta dicarikan manajer baru. Setelah mengeringkan diri, ia mencari kalungnya. Rupanya disimpan sama produsernya. Ia juga menanyakan kabarnya dia, tapi produsernya mengatakan dia nggak ada kabar sama sekali. Entah siapa maksudnya. Donovan pun duduk sambil melihat tulisan yang ada di cincin yang ia jadikan Leontin, yang bertuliskan Maria, mungkin wanita yang sedang ia cari. Di sisi lain, Pam akhirnya pulang. Kakek yang sudah lama menunggunya curiga kalau Pam main dulu. Pam berbohong kalau makanan ikannya habis, jadi awet mencarinya di ruang penyimpanan. Kakek percaya dan mengambil makanan ikannya untuk diberikan ke ikan-ikannya. Setelah kakek pergi, nenek menghampiri Pam. Ternyata nenek tahu kalau Pam bertemu sama ibunya. Pam pun menceritakan tentang pekerjaan yang ditawarkan ibunya. Ia berencana untuk menggunakan uang itu untuk membelikan hadiah ulang tahun kakek. Ia juga cerita kalau ibu akan menemui kakek. Nenek jadi punya ide untuk membawa kakek keluar dan membuat pertemuan gak sengaja sama ibu. Ibunya ada di pantai bersama Petey, yaitu produsernya Donovan. Mereka akan bertemu dengan Da, model yang akan mereka kontrak. Mereka sendiri gak begitu suka dengan Da, tapi bingung gimana caranya memutuskan kontrak. Petey punya ide untuk membuat pasal-pasal yang akan membuat Da membatalkan kontrak. Setelah lama menunggu, akhirnya orangnya datang. Petey menunjukkan isi kontraknya. Da melihatnya sekilas dan gak keberatan dengan semua isinya, padahal gak dibaca. Kemudian, Pam datang ke lokasi pemotretan dan secara gak sengaja bertemu dengan Donovan. Tinggi mereka gak terlalu berbeda jauh sehingga ia bisa melihat mata, hidung, dan bibirnya. Selain itu, Donovan juga lebih tampan kalau dilihat secara langsung. Ia pun menyapanya dan memperkenalkan diri sebagai penerjemahnya yang baru. Kru menghampiri mereka dan menyuruh Donovan untuk ganti baju. Pam menerjemahkannya, tapi ternyata Donovan sudah tahu artinya dan langsung pergi. Sambil di make up, fotografer menghampirinya dan menjelaskan konsep pemotretan kali ini. Pam hendak menerjemahkannya, tapi Donovan mengatakan dia sudah tahu. Pam pun jadi heran sendiri. Kalau Donovan bisa bahasa Thailand, terus buat apa mempekerjakannya. Sementara itu, proses syuting di pantai gagal, gara-gara dan gak suka dengan model yang sudah dipilih. Padahal, dia sendiri yang memilih modelnya. PT dan ibu menunjukkan model lainnya dari agensi mereka, tapi gak ada yang udah suka. Pemotretan pun batal. Donovan masih memilih pakaian. Pam menunggu dan mendapat pesan dari Out yang menanyakan pekerjaannya. Pam mengambil gambar Donovan yang sedang memilih baju. Donovan melihatnya dan langsung mengambil ponselnya. Ia memberitahu bahwa gak boleh mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial. Apa ia bodoh? Pam pun minta maaf, tapi Donovan kan bisa memberitahunya baik-baik. Dia juga akan ngerti kok. Donovan mengembalikan ponselnya dan menutup tirai agar Pam gak bisa melihatnya. Di sisi lain, dah memilih Jessica dan Donovan sebagai modelnya. Ibu lalu menelpon Pam dan menyuruhnya untuk membawa Donovan ke pantai. Pam bingung karena Donovan masih ada pemotretan. Selain itu, dia gak bisa asal membawanya ke sana. Ibu sendiri gak mau tahu dan memaksa Pam untuk melakukannya. Selanjutnya, Pam mencari Donovan. Ia memberitahu kalau ibunya menelpon dan mereka harus pergi. Donovan menolak karena masih ada pemotretan. Pam memberitahu kalau mereka sudah mengganti modelnya dan semua itu gara-gara Donovan. Sementara itu, Petey masih belum bisa menghubungi Jessica. Jessica sedang bersama pria di tempat tidur. Petey dan ibu baru bisa menghubunginya setelah meminjam ponsel seorang kru. Mereka memintanya untuk segera datang untuk syuting. Mereka memberinya waktu selama satu jam. Jessica pun mengiakan dan segera memakai pakaiannya. Di lokasi yang Donovan tinggalkan juga sama kacaunya karena Donovan pergi sebelum menyelesaikan pemotretannya. Dayang sudah menunggu lama berniat untuk pergi karena Donovan gak juga datang. Petey dan ibu berusaha untuk menahannya sampai akhirnya Donovan beneran datang. Pam diminta untuk mengantar Donovan ke ruang ganti. Di sana mereka ketemu dengan Jessica. Sepertinya mereka pernah dekat. Jessica minta Pam untuk pergi karena ia mau bicara berdua sama Donovan. Pam mau pergi tapi Donovan menahannya. Ia gak akan mau datang kalau tahu ada Jessica di sana. Jessica gak menanggapi dan malah menggoda Donovan dengan menepu pantatnya. Ibu pun pergi untuk membereskan masalah di lokasi pemotretan yang Donovan tinggalkan. Pam menemui Petey dan mau pamit. Ia akan meninggalkan bangkok. Petey minta Pam untuk menemani dia menggantikan ibunya. Pam yang gak bisa menolak akhirnya mengiyakannya. Selama proses pemotretan, gak tahu kenapa dan merasa kesal dengan apa yang Jessica lakukan. Ia menggoda Donovan dengan posenya. Dan menyuruh mereka untuk menonjolkan produknya. Tapi Jessica malah bergaya sensual. Pam sendiri merasa jengah melihat mereka seperti memperebutkan Donovan. Proses pemotretan sudah selesai. Donovan melihat Pam masih di sana. Ia pikir Pam akan pergi setelah mengantarnya. Pam memberitahu kalau Petey memintanya untuk tinggal dan sekarang ia akan pergi. Namun, Donovan malah mau ikut dengannya. Petey datang dan memberitahu kalau Da ingin makan malam dengannya dan masih ada pemotretan besok pagi. Donovan menolak karena itu di luar keinginannya. Petey memberitahu kalau itu akan memberikan pengaruh baik untuk karirnya. Kedepannya, Da akan memberinya proyek lagi. Donovan pun akhirnya setuju. Pam yang sudah gak punya urusan mau segera pulang karena ia gak bisa mengemudi dalam gelap. Petey malah memintanya untuk tinggal dan membantunya pada pemotretan besok pagi. Pam mengaku gak bisa. Ia bahkan gak ngasih kabar ke keluarganya. Petey yakin kalau keluarga Pam juga akan mengizinkannya untuk tinggal. Sebentar lagi kan gelap. Akan bahaya kalau ia pulang sekarang. Selain itu juga, dia juga sudah dewasa. Gak apa-apa kok kalau gak pulang semalam saja. Setelah Petey pergi, Donovan memintanya untuk ikut makan malam dengannya. Pam pun menolaknya dan memberitahu bahwa Da ingin bicara dengannya makanya mengajaknya makan berdua malam ini. Sesampainya di kamar, Pam nelpon nenek dan dijawab sama Aot. Ternyata, nenek sedang membuat kue dan Aot membantunya. Pam pun minta tolong sama Aot untuk menjelaskan ke nenek kalau ia gak bisa pulang malam ini. Karena sekarang dia sedang ada kerjaan di pantai dan baru akan kembali besok hari. Setelahnya, Aot mengabarkannya kepada nenek dan malah didengar sama kakek. Nenek berbohong kalau Pam bekerja di luar kota dan menginap di sana. Sebelumnya, Pam sudah memberitahunya tapi ia lupa ngasih tahu kakek. Pam membeli makanan untuk makan malamnya. Tiba-tiba, karyawan hotel mengantarkan makanan yang dipesan seseorang untuknya. Pam menerimanya dan membawanya masuk. Ia pikir itu dari Donopan karena ada pesan berbahasa Inggris di dalamnya. Ia gak nyangka kalau Donopan adalah orang yang baik. Dia gak peduli walaupun orang membencinya. Beda dengan Donopan, Pam adalah orang yang takut dibenci. Dia masih ingat saat ibu meninggalkannya bersama kakek dan nenek saat ia masih kecil. Setelah makan, Pam memakai lotion di kaki dan tangannya. Tiba-tiba, ia merasa ada orang di balkon. Ternyata dia adalah Donopan. Gak tahu gimana ceritanya, dia bisa sampai ada di sana. Melihat Donopan mau jatuh, Pam pun menariknya. Namun, Donopan malah melihat kemana-mana. Secara refleks, Pam menariknya sehingga membuat Donopan hampir jatuh. Syukurnya, ia sempat menariknya lagi sehingga Donopan gak sampai jatuh ke bawah. Namun, posisi mereka agak canggung. Pam teringat bahwa Donopan harusnya makan malam di bawah. Tapi kenapa dia bisa ada di sini? Donopan mengatakan kalau ia makan malam dengan asal-asalan. Pam pun jadi heran, Donopan juga tahu kata asal-asalan. Kita pun dibawa flashback. 90 menit yang lalu, Donopan dan Petey makan malam dengan Da. Ia berpakaian sangat ceksi dan terbuka. Donopan menarik kursinya seperti yang disuruh oleh Petey. Dan memberikan hadiah perfume untuk Donopan. Ia bahkan menyemprotkannya langsung ke Donopan. Di bawah, Jessica melihat mereka dan bergabung dengan mereka. Dan gak menyukainya, dan bermaksud mengusir Jessica. Jessica gak mau dan duduk di sebelah Da. Ia dan Da saling sinis dengan perfume yang Da berikan kepada Donopan. Merasa gak nyaman, Donopan pun pamit ke toilet. Jessica mau ikut tapi ditahan sama Petey. Sebenarnya, Donopan kembali ke kamarnya. Ia mengirim pesan ke Petey agar mencarikan alasan untuknya. Petey lalu ngasih tahu mereka kalau Donopan kembali ke kamarnya karena sakit kepala. Da sama Jessica malah nyalahin satu sama lain. Kemudian, ada yang mengetuk pintu kamar Pam. Pam pikir itu Da, tapi Donopan bilang bukan. 15 menit yang lalu, Jessica ke kamar Donopan. Donopan sengaja gak membukakan pintu dan mematikan semua lampu. Ternyata Jessica punya kunci kamarnya sehingga ia bisa masuk. Pam heran kenapa Jessica bisa punya kunci kamarnya. 20 menit yang lalu, Jessica membuat Petey mabuk kemudian mengambil kuncinya. Karena gak menemukan Donopan di kamarnya, Jessica lalu menemui Pam. Secara, dia akan manajernya. Pam mengaku gak tahu dan berusaha untuk mengusir Jessica, tapi orangnya gak mau pergi dan menerbos masuk. Di dalam, ia melihat Donopan baru keluar dari kamar mandi. Melihat Pam juga memakai jubah mandi, membuat pikiran Jessica kemana-mana. Ia bahkan menyebut Pam sebagai makanan cepat saji. Donopan gak membantah apa yang Jessica katakan, dan Jessica pun pergi dengan sendirinya. Pam memprotes yang Donopan katakan tadi, tapi Donopan juga gak mau menjelaskan yang sebenarnya dan membiarkan Jessica dengan pikirannya sendiri. Mereka melihat Jessica yang malah masuk ke kamarnya Donopan. Donopan yang gak punya kamar lain, berencana tidur di kamarnya Pam. Pam ke tempat tidur dan menutup tubuhnya dengan bantal. Donopan meminta Pam jangan terlalu khawatir. Donopan sendiri yang tinggal lama di Amerika sudah sering melihat penampilan terbuka dan gak begitu tertarik lagi. Kemudian, ia melihat makanan Pam sudah habis. Ia juga mau minta maaf sudah membuat Pam sakit kepala seharian ini. Ia pun menyudahi dan mengatakan Donopan akan tidur di kursi. Jessica minum di kamar mandi. Ia yang merasa kesal hanya akan memberikan waktu satu jam pada Donopan. Pam yang sudah tidur tiba-tiba terbangun. Ia melihat Donopan sudah gak ada. Ia pikir sudah kembali ke kamarnya. Dan saat ia ke balkon, ternyata Donopan ada di sana. Ia terdiam, seperti memikirkan sesuatu. Lalu kita dikasih lihat saat Donopan masih di Amerika dengan penampilan yang berbeda dengan sekarang. Donopan mengatakan ia gak bisa tidur di tempat yang bukan tempatnya. Pam teringat pembicaraan Donopan dengan pete sebelumnya. Donopan ingin menjadi terkenal, tapi kenapa ia menghindari bersosialisasi dan pergi dari makan malamnya. Donopan pun mengatakan, gak butuh bersosialisasi dan hanya ingin ada banyak orang yang mengenalnya. Pam tersenyum dan mengatakan kalau itu sama saja. Dan kalau Donopan gak mau bicara, ia bisa tersenyum. Pam mencontohkan senyumnya dan Donopan menganggapnya bukan senyum yang tulus. Pam mengaku heran pada Donopan yang bahasa Thailand-nya cukup bagus tapi masih memerlukan penerjemah. Akhirnya, Donopan memberitahu kalau ia membutuhkan manajer alih-alih penerjemah. Padahal, Pam setuju bekerja karena bayarannya lumayan besar. Ia pun baru menyadari kalau ia sudah ditipu sama ibunya. Makanya, ia disuruh mengikuti Donopan sepanjang hari dan mencatat semua jadwalnya. Donopan menanyakan pekerjaan Pam sebenarnya. Pam memberitahu kalau ia seorang guru bahasa Inggris. Pam membenarkan, tapi enggak juga. Ia hanya guru TK dan mengajarkan sedikit kosa kata pada anak-anak. Donopan pikir itu karena Pam menyukai anak-anak. Pam membantah, bukan anak-anak, tapi orang tuanya. Ia suka melihat orang tua menjemput anaknya. Ia suka melihat anak-anak yang menunggu orang tuanya berlari menuju orang tua mereka dan memeluknya. Sebuah pemandangan yang biasa, tapi sangat megah untuknya. Jujur, ia iri pada anak-anak itu. Pam yang enggak mau Donopan melihatnya menangis berbalik dan pura-pura menguap. Ia lalu kembali ke kamar dan kembali lagi membawakan susu hangat untuk Donopan agar ia bisa tidurnya. Paginya, Pam terbangun dan melihat catatan Donopan di bawah cangkir darinya semalam. Jessica terbangun, ada seseorang di sampingnya. Ia yang berpikir kalau itu Donopan pun memeluknya, namun ternyata itu Petey. Petey pun terkejut dan terbangun. Ia melihat ponselnya dan menyadari kalau mereka terlambat untuk syuting iklan. Pam mengawasi Donopan yang sedang syuting di bawah. Ia berencana untuk menemui ibunya setelah syuting selesai dan menanyakan kenapa ibunya berbohong padanya. Setelah semuanya selesai, Pam pun menemui ibunya dan menanyakannya. Ibu menyudahi dan menambahkan uangnya. Pam memberitahu kalau ia akan membelikan tablet untuk hadiah ulang tahun kakeknya. Ibu yang merasa kalau itu nggak akan cukup berniat untuk memberikannya lagi tapi Pam menolak. Ia akan menambahkan uangnya. Pam akhirnya pulang. Nenek menemuinya dan memberitahu kalau kakek kesal karena ia nggak pulang semalam. Kakek datang dan menyesalkan Pam nggak pulang semalam. Pam berusaha membujuk kakek dan menjanjikan nggak akan mengulanginya lagi. Ia bahkan menawarkan untuk mengajak kakek makan di luar di hari ulang tahunnya nanti. Kakek menolak. Ia nggak mau Pam memboroskan uangnya. Nenek sampai bilang kalau kakek nggak mau ia akan pergi bersama Pam. Kakek malah makin marah dan menyuruh nenek untuk pergi sendiri. Pam kembali membujuk kakek sampai akhirnya ia mau untuk makan di luar nanti. Keesokan harinya, nenek sekeluarga dibantu Aot memberikan makanan pada biksu. Setelah kakek dan nenek masuk, Aot ngasih tahu Pam kalau ia sudah membelikan tablet sesuai yang Pam inginkan. Ia juga sudah menginstall aplikasi yang mungkin disukai sama kakek. Pam berterima kasih padanya. Aot pun bercanda minta Pam untuk menuangkan air dedikasi untuknya setiap hari. Siangnya, Pam mengajak kakek dan nenek untuk makan di luar. Kakek nyuruh mereka untuk memesan terlebih dahulu sedangkan ia ingin jalan-jalan. Diam-diam, Pam dan nenek mengundang ibu untuk ikut bergabung. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki bertanya pada kakek es krim mana yang lebih enak, coklat atau vanila. Kakek mengaku nggak tahu karena ia nggak pernah beli di sana. Es krimnya anak itu sudah siap, ternyata uangnya kurang. Kakek berniat membayarnya tapi anak itu menolak dan menunjukkan ayahnya yang nggak jauh dari sana. Ayah anak itu adalah seorang pria asing secara nggak terduga ibunya datang dan ternyata ibu anak itu adalah anaknya kakek. Saat itu juga kakek langsung jatuh karena shock. Ibu dan Pam yang melihatnya panik dan langsung berlari. Kakek ditolong sama Donopan yang nggak tahu dari mana. Akhirnya, kakek dilarikan ke rumah sakit. Pam berusaha untuk memanggil kakek tapi kakek nggak merespon. Pam merasa kalau semua itu adalah salahnya. Donopan menenangkannya dan memintanya untuk nggak nyalahin diri sendiri. Ia yakin kalau kakeknya akan baik-baik saja. Nggak lama kemudian, nenek dan ibu datang. Ibu menyuruh pacar dan anaknya pergi karena takut kakek akan marah lagi kalau lihat mereka. Nenek menanyakan nama Donopan dan berterima kasih padanya. Donopan nyuruh Pam untuk sama nenek dan ibunya dulu. Ia akan mencari makanan untuk mereka. Nenek memberikan tote bag milik Pam yang terjatuh tadi. Itu adalah tablet yang mau ia berikan pada kakek untuk ulang tahunnya. Kemudian, Awad datang setelah Donopan pergi. Ia juga khawatir setelah mendengar kabar itu. Sambil menepuk pundak Pam, ia menenangkannya kalau kakek pasti akan baik-baik saja. Melihat kedekatan mereka, ibu pikir Awad adalah pacarnya Pam. Pam membantah dan memberitahu kalau Awad menyewa rumah nenek. Donopan kembali dari membeli minum. Sama seperti ibu, dia juga kayaknya salah paham dengan hubungan Pam dan Awad. Tanpa menemui mereka, ia langsung pergi begitu saja. Dokter datang dan memberitahu kalau kakek memiliki arteri koroner. Mereka akan segera melakukan operasi. Untuk sementara, mereka akan memindahkan kakek ke ruang perawatan agar bisa memantau kondisinya. Pam dan nenek lalu menemui kakek. Kakek yang merasa baik-baik saja malah ingin pulang. Ibu datang dan melarangnya. Dokter juga bilang kalau kakek akan dioperasi dan masalah biaya ia akan membantunya. Kakek pun menolak. Ia mending mati saja daripada menerima uang dari ibu. Ia juga berpesan agar Pam sama nenek jangan ada yang menerima uang dari ibu. Ia juga menyalahkan ibu Pam yang membuatnya seperti itu. Sambil menangis, ibu mengatakan kalau ia menemui ayah untuk berbaikan dengannya. kakek makin marah dan membuat jantungnya sakit dan akhirnya pingsan. Nenek dan Pam diminta keluar sementara para suster memberikan penanganan pada kakek. Awad ternyata masih di luar. Ibu menanyakan berapa kira-kira biaya operasi kakek. Awad sudah mencari tahu kira-kira 500 ribu baht. Ibu menenangkan kalau ia akan mengurusnya tapi nenek melarangnya. Ia khawatir kalau hal itu akan menjadi masalah nantinya. Awad menawarkan akan membantu. Ia punya 300 ribu baht. Mereka bisa mencari sisanya nanti. Nenek malah mau menggadaikan rumah untuk sisanya. Namun Pam melarangnya dan mengatakan akan mencari caranya. Pam menghirup udara segar di luar. Donopan menemuinya. Pam berterima kasih karena Donopan sudah menolong kakeknya. Dan ternyata Donopan memang sengaja mau nemuin Pam waktu itu. Ia memintanya untuk menjadi manajernya. Ia tahu kalau Pam sedang membutuhkan uang. Pam berpikir kalau Donopan mengatakannya karena kasihan padanya. Namun Donopan langsung membantahnya. Ia memintanya karena Pam melakukan pekerjaannya dengan baik. Mendengar hal itu Pam pun menangis. Kemudian Donopan menariknya lalu memeluknya. Kemudian Donopan melepaskan pelukannya setelah Pam merasa tenang. Ia akan memberitahu ibunya kalau Pam akan menjadi manajernya. Ia memperingatkan kalau bekerja dengannya gak akan mudah tapi ia yakin kalau Pam bisa melakukannya. Pam memberitahu kalau ia belum pernah bekerja menjadi manajer sebelumnya. Ia berterima kasih pada Donopan lalu pergi untuk menemui neneknya. Pam menemui ibunya dan out. Ia memberitahu kalau ia sudah mendapatkan uangnya. Ia akan bekerja di perusahaan ibu dengan menjadi manajer Donopan. Ia sendiri sudah bicara dengan Donopan sebelumnya. Ibu menanyakan keyakinan Pam dikarenakan sebelumnya ia menolak melakukannya. Dan lagi apa kakek akan mengizinkannya? Pam menenangkan kalau ia akan bicara dengan kakek. Itu adalah satu-satunya cara agar ia tidak menyinggung siapapun. Selanjutnya Pam menemui kakek dan memberitahu kalau ia akan mengambil pekerjaan paru waktu untuk membayar biaya-peraya perawatannya. Kakek memastikan kalau itu bukan perusahaan ibunya. Pam membenarkan. Ia mendapatkan pekerjaan itu atas rekomendasi temannya. Kakek meminta agar Pam tidak terlalu lelah. Untuk apa membuang uang? Soalnya sebentar lagi ia juga akan mati kata kakek. Pam larang kakek untuk berkata seperti itu. Ia ingin mereka bersama untuk waktu yang lama. Ia memeluk kakek sambil mengatakan kalau ia sangat menyayanginya dan ingin agar kakek bisa segera kembali ke rumah. Malam harinya Pam bersama dengan Aort. Ia nampak enggak tenang dan Aort menanyakan apa enggak papa bekerja dengan orang itu. Pam mengatakan kalau ia sempat ragu tapi setelah mereka bicara lama ia menyadari kalau Denopan orang yang baik. Aort menatapnya khawatir. Pam menenangkan kalau ia enggak punya perasaan pada Denopan. Aort merasa senang karena enggak punya saingan. Pam mengatakan kalau ia juga enggak punya perasaan pada Aort. Aort pun kecewa. Kemudian ia berpesan agar Pam memberitahunya kalau butuh bantuan. Ia juga akan menjemputnya kalau ia butuh dijemput. Pam mengiakan kemudian dia pamit pergi. Denopan dengan penampilan yang berbeda berjalan di sebuah lorong sambil mengambil barang-barang dan meletakkannya di kereta dorongnya. Ia lalu bertemu dengan seorang wanita asing sepertinya mereka sudah saling mengenal. Wanita itu memberinya roti lapis. Keduanya mengobrol sambil makan. Wanita itu menceritakan apa yang diinginkannya di masa depan. Denopan menanyakan pekerjaannya dan wanita itu pun memberitahu bahwa gak begitu lancar tapi ia menikmatinya. Kemudian ia menanyakan apa yang Denopan ingin lakukan. Denopan sendiri gak tahu karena baginya hidupnya selalu sama. Ia terus bicara dan saat ia menengok wanita itu sudah gak ada. Dia semakin shock saat melihat ada darah di telapak tangannya. Saat itu juga Denopan terbangun. Ternyata itu cuma mimpi. Ia langsung memeriksa tangannya dan saat tahu gak ada darah di sana ia pun merasa lega. Pam terbangun di keesokan paginya dan bersiap untuk pergi. Ia menemui ibunya dan menanyakan apa saja yang harus dilakukan sebagai manajer Denopan. Pam mendengarnya sambil mencatat. Ibu juga memberinya tablet perusahaan. Dan terakhir ibu memberinya kode pintu Denopan lalu meninggalkan Pam untuk melanjutkan pekerjaannya. Pam meyakinkan dirinya kalau ia bisa melakukannya. ia terbiasa mengurus lusinan anak TK. Masa mengurus satu model aja gak bisa. Selanjutnya Pam ke rumah Denopan untuk menjemputnya membawanya ke tempat kerja. Karena sudah dikasih tahu sandinya jadinya ia bisa langsung masuk. Di dalam Denopan gak ada. Pam memanggilnya dan mencarinya. Ternyata Denopan sedang berolahraga. Ia memberi tahu kalau ia menjemputnya untuk bekerja. Pertama-tama ia akan menyiapkan sarapan untuknya. Sebelumnya Pam sudah membuat salat. Ia akan menatanya di piring. Denopan menghampirinya dan memberi tahu kalau ia gak makan makanan seperti itu untuk sarapan. Denopan membuka kulkasnya dan memasukkan beberapa bahan makanan ke blender dan mencampur semuanya. Setelah sarapan Pam memberi tahu jadwalnya selanjutnya. Pukul 10 ia akan melakukan pemotretan krim mandi. Sementara itu sekarang sudah jam 8.30. Pam menyuruhnya untuk segera mandi agar tidak terlambat. Sambil menunggu Pam mencuci gelas yang tadi dipakai Denopan. Setelahnya secara gak sengaja ia melihat banyak botol obat. Ia mencari di internet dan menemukan kalau itu adalah obat tidur. Ia lalu teringat apa yang Denopan pernah katakan kalau ia selalu gelisah saat tidur. Kakek juga mengalami sulit tidur tapi itu karena kakek sudah tua. Sedangkan Denopan ia masih sangat mudah. Pam pun khawatir kalau itu karena masalah psikologinya. Pihak perusahaan menggunakan jasa Denopan lalu diganti orang lain sama ibu. Mereka datang dan menuntut ganti rugi karena ibu sudah secara sepihak mengganti Denopan dengan model lain. Ibu menolak dan menekankan kalau mereka sudah mengirimkan model lain sebagai bentuk ganti rugi. Keduanya pun bertengkar. PT berusaha menenangkan dan membicarakannya lain kali tapi kliennya enggak mau dan dia pergi. Pam dan Donopan sampai di parkiran 30 menit lebih awal. Saat mau jalan hampir saja Pam ditabrak sama Jessica. Dia beralasan kalau ia enggak bisa melihat dengan baik menggunakan kacamata hitamnya. Pam menyindir kalau seharusnya ia enggak bisa punya SIM. Jessica menyindir Pam yang ternyata bisa bicara. Ia menanyakan pada Donopan kenapa ia masih bersama dengan Pam. Ia kan sudah enggak butuh penerjemah. Donopan mengatakan kalau sekarang Pam adalah manajernya. Keduanya pun meninggalkan Jessica. Sambil jalan, Pam memeriksa jadwal Donopan dan menemukan kalau pemotretan kali ini dilakukan sama Jessica. Donopan menenangkan kalau ia bisa bersikap profesional selama enggak sampai menginap. Sesampainya di sana, Donopan diminta untuk mengganti pakaiannya. Jessica datang. Ia mengempirmasi kalau Pam adalah manajernya Donopan. Ia pun menyuruhnya untuk mengambil botol minumnya di mobil. Pam melakukannya tapi enggak menemukan yang dicarinya. Selain itu, mobilnya sangat berantakan. Ia lalu kembali dan menemui Jessica. Jessica menyuruhnya untuk mencari di bawah bangku kemudi. Pam kembali ke parkiran dan mencarinya lagi. Setelah menemukannya, ia memberikannya kepada Jessica. Namun, Jessica malah menyuruhnya untuk membelikan kopi. Donopan yang sudah selesai ganti baju melarangnya melakukannya karena ia adalah manajernya. Jessica malah terus mengeluh enggak bisa bekerja kalau enggak minum kopi. Ia merasa pusing dan sebagainya sehingga mau enggak mau Pam terpaksa menurutinya. Karena keseringan berjalan menggunakan sepatu baru, kaki Pam jadi terluka. Ia ke toilet dan menutup lukanya dengan tisu. Setelahnya, ia memberikan kopi dan cemilan ke Jessica. Jessica menyesalkan Pam yang kerjanya lambat. Ia sudah memakai makeup dan enggak bisa makan lagi. Dengan sengaja, Jessica menabrak Pam hingga hampir terjatuh. Beruntungnya, dia ditangkap sama Donopan. Pemotretan pun dimulai. Sebelumnya, Donopan memberikan kalungnya pada Pam. Biar enggak hilang, ia memakaikannya ke Pam. Donopan dan Jessica berendam di bed up. Sepanjang pemotretan, Donopan enggak bisa mengalihkan pandangannya dari Pam. Akhirnya semuanya selesai. Pam menanyakan menu makan malam yang Donopan inginkan. Karena Donopan bilang enggak makan malam, jadinya mereka bisa langsung pulang. Tiba-tiba, Donopan berlari sambil Ia bahkan mengejarnya sampai di jalan dan menyadari kalau ia bukanlah orang yang dicarinya. Pam melihat Donopan di tengah jalan dengan mobil yang melaju ke arahnya. Ia bergegas berlari dan mendorong Donopan dari sana. Ia memarahi Donopan yang hampir saja tertabrak. Donopan mengatakan kalau ia seperti melihat orang yang dikenalnya, ternyata bukan dia. Pam jadi lega Donopan enggak apa-apa. Ia merasa lemas dan hampir jatuh. Donopan lalu melihat kaki Pam yang terluka. Ia pun menggendongnya dan membawanya keseberang. Akhirnya Pam melepaskan sepatunya. Donopan menyesalkan Pam yang sampai terluka seperti itu tapi enggak ngasih tahu dirinya. Pam mengaku tidak ingin membuat masalah di hari pertamanya kerja. Donopan yang merasa kalau Pam enggak bisa lagi memakai sepatu hak lagi, akhirnya memberikan sepatunya pada Pam sementara ia jalan tanpa alas kaki. Terakhir Pam mengantar Donopan pulang. Donopan berterima kasih karena Pam sudah menjadi manajernya. Ia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Keduanya lalu berpisah setelah Donopan turun dari mobil. Sesampainya di rumah Pam enggak melihat neneknya. Ternyata nenek meninggalkan catatan untuknya. Ia pergi menjenguk kakek dan nyuruh Pam untuk belanja. Kemudian Pam pergi ke minimarket Aot. Karyawan di sana melihat kalung Pam. Ternyata Pam lupa mengembalikan kalung Donopan. Ia lalu bertemu dengan Aot dibantu mengambil belanjaan. Sambil jalan Aot menanyakan pekerjaan Pam hari ini. Pam nampak semangat menceritakan orang-orang di lokasi pemotretan. Aot pun lega karena seenggaknya enggak hanya ada Pam di sana. Ia lalu bertanya apa Donopan sudah punya pacar? Pam pun terdiam. Dia enggak tahu dan pertanyaan Aot juga membuat Pam ingin tahu. Setelah Pam mendapatkan semua belanjaannya Aot berniat mengantarnya pulang tapi motornya malah mogok. Akhirnya Pam pulang dengan jalan kaki. Di jalan Pam digangguin sama dua orang pria. Namun untungnya Donopan tiba-tiba datang dan memukul mereka sampai mereka takut dan akhirnya kabur. Donopan melihat ada darah di tangannya teringat ia pernah memukul seseorang sampai terluka parah. Seketika napasnya jadi sesak Pam letakkan kedua tangannya di pipinya dan menyadarkannya. Kemudian Donopan memeluk Pam dengan erat sambil menangis. Pam menyadari kalau sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Ia hanya bisa memeluknya sambil menenangkannya seolah Donopan adalah salah satu muridnya. Kemudian Donopan melepaskan pelukannya setelah merasa tenang. Pam menanyakan keadaannya dan Donopan mengatakan kalau ia takut Pam terluka. Ia melihat barang-barang Pam berserakan. Pam menenangkan kalau ia akan mengambil yang masih bisa diselamatkan saja. Tiba-tiba Donopan melepaskan hoodie-nya mengikat kerahnya dan memasukkan belanjaan Pam ke dalamnya. Lalu ia mengantar Pam pulang. Awet akhirnya meninggalkan motornya dan berjalan menuju rumah. Di jalan ia melihat tas belanja Pam dan beberapa barang yang ditinggalkan. Di sana juga ada struk belanjaan Pam. Sementara itu Donopan dan Pam sudah sampai di rumah. Ia menemui Pam karena mau mengambil kalungnya yang ia titipkan pada Pam selama pemotretan. Pam baru ingat dan mau mengembalikannya. Namun ternyata tidak ada di sakunya. Ia lalu teringat kalau mungkin ia menjatuhkannya saat di minimarket. Ia hendak kembali ke sana tapi keburu Awet datang dan membawakan kalung itu. Donopan langsung mengambilnya. Awet pun marah karena berpikir kalau itu milik Pam. Pam memberitahu kalau itu memang milik Donopan. Awet mengetahui kalau Donopan adalah orang yang bekerja dengan Pam. Ia merasa kalung itu sangat penting sampai dia datang langsung untuk mengambilnya. Karena sudah mendapatkan yang diinginkan Awet menyuruhnya untuk pergi. Sebelum pergi Donopan berpesan agar Pam minum obat kalau ada yang sakit termasuk untuk kakinya juga. Awet mengumpirmasi belanjaan Pam yang robek di jalan. Pam menceritakan yang terjadi dan membuat Awet jadi merasa bersalah. Kalau motornya nggak mogok ia pasti bisa mengantar Pam dan kejadian ini tidak akan terjadi. Keduanya lalu masuk. Ternyata sudah ada nenek di rumah. Ia melihat sepatu pria di rumah dan menanyakan pemiliknya. Pam memberitahu kalau seorang pria baik meminjamkannya padanya karena kakinya terluka akibat memakai sepatu baru. Nenek langsung tahu kalau orang itu adalah Donopan. Pam ragu mau bertanya tapi nenek sudah tahu maksudnya. Ia memberitahu Pam kalau Donopan mungkin hanya kasihan padanya. Melihat nenek mengerucutkan bibirnya membuat Pam gemas dan mau mencubitnya. Kemudian Pam memberikan belanjaan nenek. Namun nenek kaget melihat tas belanjaan Pam. Itu kan baju. Bajunya siapa? Pam membantah dan memberitahu kalau itu tas ramah lingkungan baru. Di kamarnya Pam mengobati kakinya. Ia lalu teringat kalung milik Donopan. Seperti kata Aot ia juga merasa kalau kalung itu sangat penting. Ia lalu teringat saat Donopan berlari keluar sambil manggil-manggil Maria. Pete menemui ibu dan ditunjukkan fotonya Donopan yang sedang menggendong Pam. Ternyata waktu itu ada seseorang yang mengambil gambar mereka dan mengirimkannya ke ibu Mai, klien yang modelnya diganti sebelumnya. Ibu yakin kalau itu adalah ulah ibu Mai. Pete menenangkan dan mengatakan akan mencoba bicara dengannya. Donopan kembali mimpi buruk. Ia terbangun saat Pam teleponnya dan akan menjemputnya. Gak lama kemudian Pam sampai. Ia meletakkan sepatu Donopan lalu memanggilnya. Namun tiba-tiba Donopan datang dan menggendongnya ke tempat tidur. Perlahan ia mendekat seakan mau menciumnya. Namun ternyata cuma latihan untuk casting iklan. Ia bahkan menunjukkan naskahnya pada Pam. Pam berusaha untuk menjelaskan maksud dari naskah itu. Gak seperti yang Donopan pahami barusan. Namun Donopan malah menggoda Pam dengan berbisik di telinganya. Pam sampai merasa geli. Ia lalu tersenyum dan merasa kalau Pam sangat mengemaskan. Ternyata ia tahu arti dari naskah itu tapi hanya ingin dengar Pam menjelaskannya saja. Pam menyudahi dan nyuruh Donopan untuk segera mandi agar mereka gak terlambat untuk audisi. Nenek menemui Aot dan memberikan jaket Pam yang jadi tas belanjaan. Ia memuji ide Aot yang menjadikan baju jadi tas belanjaan. Aot memberitahu kalau itu bukan miliknya. Nenek pun jadi merasa gak enak dan mengalihkan kalau ia datang karena mau ngasih tahu kalau nenek akan segera pulang. Ia meminta agar Aot ikut menjemput kakek dan tentang jaket itu nenek juga yakin kalau itu bukan milik Aot karena jaket itu sangat kotor. Nenek menyemangati Aot kemudian meninggalkannya. Pam menunggu Donopan mandi sambil mengecek jadwal. Ia lalu melihat kalung Donopan di meja. Ia yang penasaran mendekat dan melihat cincin di kalung itu. Di sana ada nama Maria. Di dekatnya ada paperback yang dikasih pita. Ia pikir itu hadiah untuk Maria dan mungkin juga Maria adalah pacarnya Donopan. Penasaran dengan isi paperback itu ia pun mengintip namun ternyata malah ketahuan sama Donopan. Merasa gak enak ia pun bohong kalau ia melihat ada sesuatu yang masuk ke sana. Setelah Donopan siap Pam mengajaknya untuk berangkat. Donopan menahan dan memberikan paperback yang Pam lihat tadi. Ternyata itu memang untuk Pam. Pam membukanya dan ternyata isinya adalah sepasang sepatu. Donopan nyuruh Pam untuk mencobanya. Ia gak tahu ukurannya dan asal menebak. Pam melihat harganya dan merasa gak enak menerimanya. Donopan menekankan kalau ia beli itu untuk Pam. Gak mau Pam nolak ia pun memakaikannya di kaki Pam. Pam merasa gak nyaman dan akan memakainya sendiri. Ternyata ukurannya pas dengan kaki Pam. Setelahnya Pam ditelepon sama ibunya dan diminta untuk datang ke kantor. Pam memberitahu kalau ia mau mengajak Donopan untuk ikut casting tapi ibu mengatakan semuanya sudah dibatalkan. Akhirnya Pam kesana bersama Donopan. Donopan mau ikut masuk tapi gak dibolehin sama Pam. Ibu nunjukin foto-foto itu pada Pam dan memarahinya. Pam menjelaskan yang terjadi tapi ibu sama sekali gak mau dengar. Pam mengatakan kalau ia kemenjelaskan yang terjadi pada media. Ibu meremehkan kalau itu gak ada gunanya. Ia menekankan kalau ia menyuruhnya datang bukan untuk meminta penjelasannya tapi untuk memarahinya. Pam pun kecewa lalu ia pergi. Donopan menahan tangan Pam dan menanyakan yang terjadi tapi Pam menarik tangannya dan naik ke atas. Pt menjelaskan yang terjadi pada Donopan. Selanjutnya Donopan menemui ibu. Ibu yang habis teleponan mengatakan kalau udah akan membantu mereka. Ia akan bilang ke media kalau itu adalah salah satu asistennya yang baru keluar dari rumah sakit. Dan sebagai gantinya Donopan harus makan malam dengannya. Donopan menolak karena ia yakin kalau itu gak akan berakhir dengan makan malam saja. Ibu tetap nyuruh Donopan untuk pergi. Ia sudah mengatakannya dengan da dan memberikan nomornya. Donopan nyuruh ibu yang pergi sendiri karena ialah yang membuat masalah itu. Pam sendiri mencoba untuk menenangkan diri di atap teringat masa kecilnya yang tumbuh tanpa kehadiran ibunya. Ia pun bertanya-tanya apa ibunya pernah menyayanginya atau hanya menganggapnya sebagai kesalahan yang dimiliki saat ibu belum siap. Donopan menemui Pam dan menyuruhnya menangis sementara ia hanya akan di sana. Karena mereka gak perlu bekerja hari ini, ia mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Pam menanyakan kemana, tapi Donopan gak mau ngasih tahu dan hanya mengulurkan tangannya pada Pam. Donopan membawa Pam ke toko olahraga. Mereka bermain basket, sepeda statis sampai tinju. Donopan mengatakan ia berolahraga saat suasana hatinya sedang buruk dan itu juga bekerja pada Pam. Setelahnya, keduanya duduk di pelengkapan kemping. Pam berpura-pura menuangkan minuman panas untuk Donopan. Ia cerita kalau dari kecil ia hanya punya mainan boneka. Kakeknya gak mengizinkannya bermain sepatu roda, gasing, atau yoyo. Ia pikir itu karena semua mainan itu bisa melukainya. Tapi setelah dewasa, ia baru menyadari kalau itu karena kakek gak mau melihatnya terluka. Termasuk juga tentang ibu. Kakek yang sudah terluka karena ibu gak ingin ia mengalami hal yang sama. Dan pertemuannya lagi dengan ibu, ia pikir bukan karena ibu menyayanginya, tapi hanya merasa bersalah karena gak merawatnya selama ini. Ia gak tahu apakah keputusannya bekerja dengan ibu merupakan keputusan yang tepat atau enggak. Donopan menatap Pam dalam. Kalau Pam gak bekerja dengan ibunya, maka ia gak akan bertemu dengannya. Pam menatap Donopan seakan mulai menyukainya. Ia lalu bilang ke dirinya sendiri kalau Donopan sudah punya seseorang. Sesampainya di rumah, Donopan melepon Pam dan memberitahu kalau dia sudah sampai di rumah. Donopan menanyakan pekerjaan Pam di sekolah. Pam mengatakan kalau sekarang sedang libur dan semester baru masih lama. Ia tahu kan ia mengambil pekerjaan itu untuk kakek yang sedang sakit. Sama seperti Pam, Donopan juga bekerja untuk seseorang yang ia sayangi. Ia ingin terkenal sehingga orang ini bisa menemukannya. Pam merasa orang ini sangat penting bagi Donopan. Donopan menyebut namanya yaitu Maria dan ternyata dia adalah kakak Donopan. Dia pergi ke Thailand lebih dulu dan meninggalkannya di Amerika tapi sejujurnya ia mulai menyukai pekerjaannya. Pam seperti merasa lega karena Maria bukan pacar Donopan. Keduanya pun terus mengobrol. Terakhir Donopan minta Pam untuk menyanyikan lagu untuknya seperti saat mengajar. Kemudian Pam menyanyikan lagu ABC dan akhirnya tertidur. Da sedang memilih parfum. kemudian ia melakukan panggilan video dengan Donopan yang sedang bersiap untuk tidur dan mengonfirmasi kalau ia bersedia untuk makan malam dengannya. Donopan menyalakan lampunya kembali karena Da bilang ingin melihat wajahnya. Ia menanyakan makanan apa yang ingin Donopan makan. Donopan bilang apa saja. Da mengatakan kalau ia akan memilih menunya. Setelah menutup teleponnya dan mengenakan maskernya dan menunjukkan suatu obat. Paginya Pam terbangun. Ia memeriksa ponselnya dan mengetahui kalau semalam ia teleponan selama 3 jam sama Donopan. Nenek masuk dan mengajaknya untuk menjemput kakek yang pulang dari rumah sakit hari ini. Kalau Pam nggak bisa terpaksa nenek pergi sama pacarnya. Namun siapa pacarnya? Ternyata maksud nenek adalah out. Pam memeriksa jadwalnya. Ia nyuruh nenek untuk berangkat duluan. Ia ke menyusul setelah mandi. Di kamar mandi Pam mengecek berita-berita tentang Donopan. Anehnya semua komentar jahat sudah nggak ada seakan ada yang menghapusnya. Donopan sedang berolahraga di rumahnya. Da mengirim pesan dan menyuruhnya untuk keluar. Di dekat pintu ia menemukan baju Darida. Ia memintanya untuk mengenakannya saat makan malam nanti. Pam ke rumah sakit. Ia membayar biaya perawatan kakek dan membawanya pulang. Sampai rumah kakek menanyakan berapa biaya rumah sakit yang Pam bayar. Pasti mahal. Pam menenangkan kalau ia mendapatkan dari pekerjaan paruh waktunya. Kakek terus bertanya sehingga Pam mengalihkan dengan memberikan tablet yang ia siapkan untuk kakek. Kakek merasa nggak enak. Seharusnya Pam menyimpan uangnya. Nenek sampai bilang akan mengambilnya kalau kakek nggak mau. Akhirnya kakek menerimanya. Pam bahkan menjadikan foto kakek sebagai wallpaper-nya. Seseorang datang. Pam keluar untuk melihatnya. Ternyata Donopan. Kakek keluar dan menanyakan siapa yang datang. Pam bingung jawabnya. Awat datang dan mengatakan kalau Donopan adalah temannya. Ia pura-pura ngasih tahu Donopan kalau rumahnya di sebelah. Pam mengajak kakek masuk. Baru setelah itu bicara dengan Donopan. Ternyata Donopan datang karena ingin melihat wajahnya. Ia mau mengajaknya pergi. Tapi kan bisa telpon. Donopan mengaku ingin melihat Pam lebih cepat. Pam mengeluhkan apa yang Donopan lakukan. Beruntungnya kakek gak mengetahuinya tadi. Setelahnya Pam kembali ke dalam. Kakek menanyakan apa Pam sudah ngasih tahu temannya out agar gak menekan bel rumah orang secara acak. Pam berusaha ngasih tahu kakek kalau dia orang asing. Kesan pertama kakek kurang bagus ke Donopan. Menurut kakek Donopan gak punya sopan santun. Pam menyudahinya dan ngasih tahu kakek kalau ia harus pergi. Ada pekerjaan mendesak. Di depan out melarang Donopan untuk datang lagi ke sana karena keluarganya Pam gak akan menerimanya. Mereka hanya ingin Pam berhubungan dengannya. Donopan menanggapinya dengan santai. Sayangnya Pam lebih suka berhubungan dengannya. Pam datang dan mengajak Donopan untuk pergi sekarang. Donopan mengajak Pam ke bank. Pam pikir ada pekerjaankah di sana. Namun gak tahunya Donopan mengajaknya ke sana untuk menemui kakaknya. Dulu saat dia masih di luar negeri kakaknya selalu mengirim uang untuknya dari bank itu setiap bulan setiap tanggal 24. Ia sudah lima kali mendatangi bank itu tapi gak menemukan kakaknya. Ia juga sudah menanyakan pada karyawan bank tapi gak ada yang pernah melihatnya. Ia ingin mengecek kamera pengawas tapi gak diizinkan. Donopan menunjukkan foto kakaknya di ponselnya pada Pam. Mereka sudah menunggu lama dan Maria gak juga datang. Pam sampai ketiduran. Donopan keluar tanpa membangunkan Pam. Pam pun terbangun dan menyusul Donopan. Ternyata Donopan keluar untuk beli makanan dan minuman. Ia membelikan roti lapis tanpa mentimun untuk Pam. Sambil makan mereka bicara tentang kakak Donopan. Ia bekerja sebagai model sama seperti Donopan. Donopan sendiri sudah mencarinya di beberapa agensi tapi gak ada yang mengenalnya. Pam ngasih ide agar Donopan mencarinya melalui media sosial. Seperti yang mereka tahu orang-orang Thailand menggunakan media sosial 24 jam selama 7 hari seminggu. Ia yakin kalau mereka melihat unggahan Donopan mereka pasti bisa membantunya untuk menemukan kakaknya. Donopan merasa kalau itu adalah ide yang bagus. Ia ingin mencobanya tapi dari mana mereka akan memulainya. Pam membawa Donopan ke TK karena sedang libur sekolah jadinya tempatnya kosong. Setelah mencetak foto mereka pun mewarnai tulisan. Secara gak sengaja Donopan menemukan foto Pam. Pam merasa malu dan mau menutup foto itu dengan tangannya tapi malah jadi dicium sama Donopan. Suasana jadi gak enak. Pam mengalihkan dengan mengajak Donopan untuk mewarnai tulisannya. Saat melakukannya secara gak sengaja tangan mereka bersentuhan. Pam merasa gak nyaman dan pamit ke toilet. Setelah semuanya siap mereka pun mulai mengambil gambar. Donopan membaca naskah yang sudah Pam tulis. ia melakukannya dengan baik dan saat mereka mau melihat hasilnya Pam malah lupa menekan tombol rekam. Akhirnya mereka melakukannya sekali lagi. Nenek sedang membuat kue. Ia melihat kakek mundar mandir. Ternyata kakek lagi nyariin tabletnya yang dari Pam. Lupa naruhnya di mana. Pam sudah mengunggah video Donopan tapi sayangnya yang lihat masih sedikit. Pam lalu berpikir untuk menambahkan beberapa gerakan. Ia lalu bangkit dan mencontohkannya. Donopan memeluk Pam yang sedang menari dan mengucapkan terima kasih. Donopan melepaskan Pam dan membaca pesan yang masuk ke ponselnya. Mukanya langsung berubah. Ia bahkan gak mau bilang pesan itu dari siapa dan mengalihkan dengan mengajak Pam untuk makan. Kakek masih mencari tabletnya namun malah menemukan punya Pam. Nenek datang dan memberikan tablet kakek yang ketinggalan di dapur. Kakek marah dan menunjukkan apa yang ia lihat di tablet Pam. Ada pesan yang mengingatkan dengan pemutretan baju renang pria padahal Pam mengatakan ia mengurus model wanita. Kakek kesal karena merasa dibohongi. Pam sendiri diajak Donopan ke rumahnya. Ia akan memasak untuk Pam. Bahannya ada keju. Donopan bertanya apa Pam suka keju? Donopan mendekat ke Pam dan membuat Pam merasa gak nyaman. Ia mengalihkan dengan mengomentari rumah Donopan yang berantakan. Ia menjauh dan mengatakan akan membersihkannya. Ia lalu mengambil penyedut debu dan mulai membersihkannya. Donopan yang ada di dapur terus memperhatikan Pam apalagi melihat Pam yang kegerahan sampai membuka kancing kemejanya. Pam melihatnya dan bertanya apa Donopan sudah selesai? Donopan malah melamun sehingga Pam mendekat. Donopan melarangnya untuk mendekat sebelum ia hilang kendali dan melakukannya karena menurutnya Pam sangat cantik tadi. Donopan membuat Pam mundur. Mereka pun berakhir di sopa dan saat Donopan mau mencium Pam tahu-taunya kejunya matang. Donopan pun kembali ke dapur. Pam gak sengaja menduduki ponsel Donopan dan membaca pesannya. Keduanya bertengkar gara-gara pesan itu. Pam kesal karena Donopan gak ngasih tahu dirinya tentang makan malam itu karena kan dia adalah manajernya. Dan tanpa Pam tahu kalau makan malam itu untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman para warganet. Sampai luar Pam masih sangat kesal. Donopan mengirim pesan dan memberitahu kalau ia melakukannya untuknya. Pam masih gak sadar dan berpikir karena itu sarannya agar Donopan bersosialisasi dengan orang lain. Nenek lalu menelpon dan memintanya untuk segera pulang. Kakek merebut telpon nenek dan mengeluhkan kenapa Pam berbohong padanya. Ia tahu kalau Pam sebenarnya gak bekerja hari ini. Pam pun jadi panik karena kakek mengalami nyeri dada dan segera pulang. Donopan masih menunggu pesan Pam. Ia lalu mendapat pesan dari Da yang mengirimnya lokasi makan malam. Kakek gak mau tidur sampai Pam pulang. Awad datang dan membawakan sesuatu untuk mereka. Kakek bertanya padanya apa sebenarnya pekerjaan Pam. Donopan datang ke tempat yang dimaksud. Awalnya ia gak dibolehin masuk sampai Da mengizinkannya untuk masuk. Pam akhirnya pulang. Ia mau menjelaskan yang terjadi tapi Awad sudah mengalihkan perhatian kakek dengan memberinya alat pijat leher. Kakek bertanya apa Pam sudah makan. Kebetulan di dapur sudah gak ada makanan. Pam ingin makan di luar tapi gak dibolehin keluar lagi sama kakek. Awad menenangkan akan menemani Pam. Kebetulan ia juga belum makan. Keduanya pun pergi bersama. Donopan akhirnya sampai Da menyambutnya dengan pakaian terbuka. Ia memuji dirinya sendiri yang sudah mengetahui ukuran Donopan padahal mereka baru bertemu. Ia mengajak Donopan untuk berdansa tapi Donopan menolak dengan alasan kalau ia gak bisa berdansa. Da menawarkan untuk mengajarinya tapi Donopan menolak dan ingin segera makan karena ia sudah lapar. keduanya lalu duduk di meja makan dan menanyakan alasan Donopan setuju untuk makan malam dengannya karena sebelumnya ia menolaknya. Donopan mengatakan kalau Da sangat cantik dan mendekat dan menanyakan aroma apa itu. Ia mencium aroma Donopan dan baru menyadari kalau itu adalah aromanya sendiri. Ia lalu minta Donopan untuk mengambilkan tasnya. Ia memberi Donopan sebuah parfum untuk hadiah padahal ia sudah memberi baju. Da mengatakan kalau ia punya proyek yang sangat besar. Kalau Donopan mendapatkannya maka ia akan menjadi sangat terkenal. Da mulai melakukan hal yang gak senonoh. Donopan menghentikannya dan menekankan kalau ia gak bisa tidur dengannya untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu. Da menyudahi dan kembali ke tempatnya. Ia menuangkan minuman untuk Donopan. Donopan meminumnya. Ia meyakinkan kalau Da gak bisa membuatnya mabuk karena ia adalah peminum yang kuat. Awad membawa Pam ke minimarket karena karyawannya gak bisa datang jadinya ia yang harus berjaga. Ianya bisa memberinya roti dan sosis. Pam mengaku gak apa-apa. Ia menanyakan gimana caranya menenangkan kakek. Awalnya Awad menjawabnya dengan candaan sampai membuat Pam kesal. Lalu ia memberitahu yang sebenarnya kalau ia memberitahu kakek kalau Pam menggantikan temannya. Ia minta kepada kakek untuk gak terlalu banyak berpikir karena gak baik untuk kesehatan jantungnya. Setelah makanannya jadi, Awad menemani Pam makan di luar. Makan rasa keju mengingatkan Pam pada ciumannya yang gak jadi gara-gara kejunya mendidih. Tiba-tiba dia menjadi kesal dan gak sengaja menggigit bibirnya hingga berdarah. Awad segera memberinya tisu. Ia merasa kalau Pam sedang memikirkan hal lain. Pam membantah dan melanjutkan makannya. Donopan dan Da masih minum. Da lalu mengajaknya ke atas. Ia menanyakan arti dari nama Donopan. Donopan memberitahu kalau namanya berasal dari kata Irlandia yang berarti kegelapan. Da malah ingin Donopan bernama Google karena bisa menjawab semua pertanyaannya. Donopan hanya membiarkan Sada kembali bersikap gak senono. Awad mengantar Pam pulang. Pam memakan es krimnya sambil makan. Melewati jalan itu mengingatkan Pam saat ia diganggu sama dua pria mabuk sebelumnya. Secara gak sadar ia meraih lengan baju Awad karena merasa takut. Awad menenangkan. Ia menggenggam tangan Pam dan mengajaknya pulang. Pandangan Donopan mulai gak jelas. Da menawarinya minum dan ia menolaknya. Ia pikir Da berusaha membuatnya mabuk. Tapi ternyata parfum yang dah semprotkan tadi yang membuatnya kehilangan kesadaran. Tubuhnya mulai panas dan menariknya ke kolam renang. Awalnya Donopan menikmatinya sampai ia mendapatkan kesadaran. Ia mendorong Da dan berniat pergi dari sana. Tapi tempat itu sudah dikunci sama Da. Setelah merasa tenang Pam pun menarik tangannya. Awad pikir itu karena kejadian waktu itu. Ia merasa bersalah karena gak bisa mengantar Pam pulang. Gak tahu kenapa Pam masih merasa gelisah. Sejujurnya ia merindukan Donopan. Tiba-tiba Donopan menelpon. Ia merasa kalau badannya panas dan ia gak bisa menahannya. Pam menanggapinya dengan sinis dan berpikir kalau Donopan sedang bersenang-senang dengan Da. Donopan yang berusaha menahan pintu dari Da akhirnya memberitahu kalau ia debius. Ia meminta Pam untuk datang. Seketika Pam menjadi panik, Donopan mengirimkan lokasinya pada Pam. Pam mengatakan kepada Awad apa yang terjadi dan meminta untuk menemarinya ke sana. Donopan bersembunyi di salah satu bilik toilet dan memeriksa satu persatu dan akhirnya menemukan Donopan. Ia mendobrak pintu itu berkali-kali hingga pengait pintunya rusak. Donopan masih berusaha untuk menahan pintu sampai akhirnya ia melihat dah enggak ada. Dan saat ia memeriksa keadaan di luar, ternyata dah ada di bilik sebelahnya. Donopan hendak keluar tapi dah menahan pintunya. Donopan berusaha keluar dan akhirnya berhasil. Di luar, beberapa pegawai mengejarnya. Ia yang enggak bisa melalui lift turun melalui tangga. Pam dan Awad masih di jalan. Mereka sampai menerobos lampu merah agar bisa sampai lebih cepat. Sesampainya di sana, mereka enggak diizinkan menggunakan lift oleh petugas meski sudah bilang kalau mereka datang untuk temannya yang bernama Donopan. Petugas itu dipanggil sama rekannya melalui HT. Saat itulah Pam dan Awad naik ke lift. Sayangnya mereka enggak bisa menuju lantai 15. Akhirnya Pam menekan lantai secara acak untuk setelahnya ke lantai 15 melalui tangga darurat. Sambil nunggu, Awad berpikir lebih baik mereka menelpon polisi. Pam pikir ada benarnya, tapi mungkin polisi enggak akan bisa tiba tepat waktu, alangkah lebih cepat kalau mereka sendiri yang menyelamatkannya. Keduanya sampai di lantai 13. Saat hendak menuju tangga darurat, mereka mendengar suara gaduh enggak jauh dari sana. Donopan berusaha bertahan hidup. Ia melawan para pengawal dan bertarung sekuat tenaga. Satu demi satu, pengawal berhasil Donopan kalahkan, hingga tiba pada orang terakhir, bisa dibilang pertarungan mereka berimbang. Donopan akhirnya terjatuh, pengawal itu hendak menghantamnya menggunakan botol. Pam berteriak melarang melakukannya. Pengawal itu malah hendak melempar botol itu ke arah Pam. Donopan tubuh Donopan kembali panas, ia menyalurkannya dengan memukul pengawal itu. Setelah pengawal itu berhasil dikalahkan, Pam dan Awad membawanya pergi dari sana. Da datang dan menahan mereka sambil memegang hidungnya yang terluka. Awad merekamnya dengan ponselnya dan melarangnya mendekat atau ia akan mengunggah videonya. Akhirnya, keduanya berhasil lolos. Sampai di luar, Pam memuji apa yang Awad lakukan tadi. Awad pikir mereka juga gak akan bisa mendapatkan rekaman CTP sebagai bukti sehingga rekamannya tadi bisa dijadikan bukti kedepannya. Donopan menggenggam tangan Pam dan hendak menciumnya. Awad yang menyaksikannya gak rela dan menariknya. Donopan minta maaf dan memberitahu kalau ia dikasih obat perangsang tadi sehingga jadi seperti itu. Demi keamanan, Awad menyuruh Pam untuk menyetir sementara ia dan Donopan duduk di bangku belakang. Kemudian Donopan mengambil ponselnya dan mengirim pesan akan menjaga rumahnya. Karena itulah Donopan pikir ia gak akan bisa pulang. Ia minta Pam untuk mengantarkannya ke kantor. Tapi melihat kondisinya seperti itu Pam gak bisa melakukannya. Ia berpikir untuk membawanya pulang saja. Awad melarang takutnya nanti akan membuat kakeknya terkejut. Ia lalu memberi solusi agar Donopan pulang ke rumahnya. Akhirnya mereka sampai di rumah Awad. Obatnya masih bekerja sehingga Donopan bawaannya mau mencium Pam terus. Untuk menghentikannya Pam terpaksa menciumnya. Namun gak ngaruh, dia malah ingin melakukannya lagi. Donopan nyuruh Awad untuk menyeram air ke tubuhnya. Diam-diam Pam mengintip dan ketahuan sama Awad. Ia beralasan ingin mengetahui keadaan Donopan. Gara-gara ngajak ngomong Pam, Awad malah nyeram air ke muka Donopan dan membuatnya terbatuk. Air itu akhirnya membuat Donopan tersadar. Awad meminjamkan piamanya pada Donopan dan memberinya teh hangat. Keduanya pun bicara. Donopan teringat perlakuan Awad pada Pam dan semuanya padanya. Donopan meremehkan kalau Pam pasti gak ngasih tahu kalau mereka semalaman bicara di telepon. Pam memberitahu warna favoritnya dan semuanya yang disukainya. Pam juga bernyanyi untuknya. Awad sama sekali gak terpancing. Menurutnya itu hanya hubungan antar manajer dan modelnya. Gak ada yang penting. Sekarang geliran ia menyombong. Ia sesumbar kalau ia bisa masuk ke rumah Pam 24 jam. Ia sudah mendapatkan izin dari kakek dan neneknya untuk menemui Pam kapanpun. Donopan memamerkan kalau ia bisa menemui Pam tanpa izin. Awad memberitahu kalau itu adalah kesopanan Thailand. Orang asing kayak Donopan gak akan mengerti. Ia memberitahu kalau Pam sangat sayang kepada kakeknya. Ia menjadi manajernya untuk membiayai pengobatannya. Dan setelah semuanya selesai mereka gak akan ada hubungan apapun lagi. Donopan bangkit dengan wajah menantang. Awad pikir Donopan mau mengajaknya berkelahi namun ternyata dia mau tidur. Donopan memilih tidur di sopa alih-alih di tempat tidur bersama Awad. Awad memberinya bantal dan selimut. Ia menekankan kalau ia melakukannya untuk Pam. Malam itu ketiganya sama-sama gak bisa tidur. Awad teringat betapa khawatirnya Pam saat tahu kalau Donopan dalam bahaya. Sementara itu Pam teringat kebaikan Donopan padanya dari memberinya sepatu hingga menggendongnya saat kakinya terluka. Sedangkan Donopan teringat kehangatan hati Pam yang dengan tulus membantunya mencari Maria. Pam mengawasi rumah Awad dari kamarnya. Nenek datang dan menanyakan apa yang dilihatnya. Pam memberitahu kalau Donopan ada di sana. Ia khawatir kalau keduanya bertengkar karena saling gak menyukai satu sama lain. Nenek menenangkan kalau memang mereka bertengkar maka akan terdengar sampai kamarnya. Tapi kenapa Donopan bisa sampai di sana? Akhirnya Pam memberitahu bahwa seseorang membiusnya dan menunggunya di rumahnya sehingga ia gak bisa pulang dan memutuskan untuk sembunyi di sana. Nenek malah jadi kesal dan menanyakan siapa yang melakukan itu pada Donopan. Pam mengatakan kalau pelakunya adalah Da, nama besar di industri ini. Setelahnya Nenek malah penasaran siapa yang Pam khawatirkan. Pam gak bisa memilih salah satu karena Donopan dan Out adalah temannya. Nenek menyudahi gak apa-apa kalau Pam gak bisa memutuskannya sekarang, tapi kedepannya ia harus memilih salah satu siapa sebenarnya yang ia khawatirkan. Paginya setelah bersiap, Pam mau langsung pergi tapi malah ketemu sama kakek dan Nenek yang sedang merawat tanaman. Mereka belum makan karena nungguin Pam. Pam menyesalkan dan nyuruh mereka untuk makan duluan sementara ia mau membeli susu kedelai. Kakek menanyakan kemana Pam pergi semalam. Ternyata setelah pergi makan sama Aot kakek tahu kalau ia pergi lagi setelahnya. Pam ngasih kode ke Nenek untuk bantuin dia menjawabnya tapi Nenek tidak sadar. Akhirnya Pam berbohong lagi kalau ia kelupaan sesuatu di kantor dan minta Aot untuk menemaninya ke sana. Sepertinya kakek percaya. Ia lalu mengajak Pam dan Nenek untuk masuk karena mau menunjukkan sesuatu. Di dalam kakek memberinya sebuah benda seperti remote dan menyuruh Pam untuk menekannya. Pam menurutinya ia mengarahkannya ke lampu, tipi, tapi tidak terjadi apa-apa. Sambil tersenyum kakek nyuruh Pam untuk nunggu. Tidak lama kemudian Aot datang dengan penampilan berantakan dan mau menggosok gigi. Ternyata remote itu adalah tombol darurat yang dibuat oleh Aot untuk kakek biar kalau ada apa-apa Pam berterima kasih pada Aot. Aot merasa senang dan bahkan bernyanyi juga. Pam menyudahi dan mengingatkan kalau ia belum menggosok gigi jadi cukup nyanyinya. Setelahnya Aot kembali ke rumahnya. Ia melihat kalau Donopan masih tidur. Ia sedikit menendangnya untuk membangunkannya dan ternyata Donopan sudah bangun. Ia memberitahu kalau ia mau mandi duluan baru setelah itu buru-buru kakeknya menyuruhnya untuk makan dengan perlahan atau ia bisa tersedak. Setelahnya Pam mau langsung pergi. Kakek bertanya apa ia akan menggantikan temannya lagi. Kakek mengaku nggak suka Pam mengurus orang lain. Ia jadi nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Ia selalu ketinggalan barang-barangnya di kantor. Menurutnya pekerjaan itu nggak cocok untuknya. Apa sih pekerjaannya sampai mengharuskannya pulang malam? Apa yang kakek katakan membuat Pam kesal. Ia sampai mengatakan kalau ia mengambil pekerjaan itu untuk kakek. Kakek juga jadi terpancing dan merasa kalau Pam menganggapnya sebagai beban. Kalau gitu biarin aja dia mati. Nenek menyudahi dan nyuruh Pam untuk segera berangkat. Di depan Pam seperti melihat dirinya yang masih kecil pergi dari rumah. Sejak kecil ia memang sering kabur karena dimarahin sama kakek. Kakek memarahinya karena bermain dengan sesuatu yang seharusnya gak boleh dijadikan mainan. Kakek yang kesal menyuruhnya untuk pergi. Pam kecil kehujanan dan berteduh di bawah pohon. Kakek mencarinya karena mengkhawatirkannya. Pam melihat separuh tubuhnya basah. Kakek lalu menggendongnya dan mengajak pulang. Saat itulah ia menyadari kalau meskipun mulut kakek kadang terdengar kejam tapi kakek sangat mengkhawatirkannya. Pam membeli bubur untuk diberikan pada Awet dan Donopan. Ia bertemu dengan Awet di depan yang mau membuang sampah. Ia terus bertanya tentang Donopan semalam. Apa obatnya sudah menghilang? Dimana Donopan tidur semalam? Apa ia bisa bertemu dengannya? Akhirnya Awet menyuruhnya untuk masuk duluan sedangkan ia mau buang sampah. Di dalam Pam melihat Donopan sedang melakukan push up. Pam menanyakan keadaannya. Donopan mengaku baik-baik saja dan menggombal kalau melihat Pam sudah menyembuhkannya. Pam mengatakan bahwa ada yang mau ia bicarakan dengannya. Donopan duduk di sopa dan minta Pam untuk duduk di sebelahnya. Awet malah Setelahnya Pam memberikan buburnya pada Awet dan Donopan. Donopan minta Pam untuk duduk di sampingnya dan Pam menurutinya. Pam lalu menanyakan kenapa Donopan pergi menemui Da padahal sebelumnya ia nggak mau. Donopan memberitahu kalau itu karena apa yang Pam katakan bahwa kadang mereka harus melakukan sesuatu yang nggak mereka suka untuk orang yang mereka sayangi. Pam masih nggak ngerti dan bertanya siapa orang yang ingin Donopan lindungi? Kamu jawab Donopan. Seketika suasana jadi nggak nyaman, Awet mengalihkan dengan membicarakan bubur dari Pam yang ada bentuk hatinya. Ternyata memang udah gitu dari penjualnya. Pam kembali ke masalah Donopan. Ia khawatir Da akan menuntut Donopan atas apa yang sudah dilakukannya. Donopan menganggap kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan. Awet menenangkan kalau mereka punya video yang diambilnya yang bisa dijadikan sebagai bukti. Setelahnya, giliran Donopan yang bertanya pada Pam Awet itu siapanya. Pam mengatakan kalau Awet hanya tetangganya, orang yang menyewa rumah kakek. Masih ingin kejelasan, Donopan mengungkit apa yang Awet katakan semalam kalau ia sangat mengenal Pam dan bisa menemuinya kapanpun. Pam mengatakan kalau itu karena Awet dekat dan sering membantu kakek dan nenek. Semuanya terjadi begitu saja. Kemudian, Pam mengantar Donopan sampai di depan ia melarang Donopan untuk masuk dan tetap di mobil. Ia akan masuk duluan dan memeriksanya dan mengirim pesan padanya kalau sudah aman. Donopan pikir dah gak akan bisa masuk karena gak tahu Sandinya. Pam pikir mungkin saja secara ia bisa mengunci gedung itu tanpa mengetahui Sandinya. Donopan menenangkan kalau sekarang mungkin dah lebih mengkhawatirkan hidungnya daripada dirinya. Pam tetap menyuruhnya diam di mobil sementara ia masuk. Di dalam memang gak ada siapa-siapa. Pam malah tertarik dengan majalah di mana foto Donopan menjadi sampulnya. Ia pun membukanya dan melihat foto Donopan dengan pose terbuka. Tahu-tahu Donopan sudah muncul dan meniup telinganya. Pam pun jadi kaget sampai menjatuhkan majalahnya. Pam beralasan kalau ia hanya melihat majalahnya. Donopan majalah itu pada Pam agar bisa melihatnya saat ia merindukannya. Pam yang merasa malu kemudian ia pamit. Donopan yang gak ingin Pam pergi mengeluh sakit kepala. Pam kembali dan memeriksa kalau-kalau ada pecahan kaca di sana. Setelah diperiksa ternyata gak ada. Pam pikir mungkin hanya memar dan berniat mengajaknya ke dokter. Donopan menolak dan mengatakan kalau ia hanya butuh Pam. Keduanya mendekat dan hampir berciuman. yang dilakukannya pada hidungnya dah. Ibu nyuruh Donopan untuk menemuinya sekarang juga. Setelah menutup telpon Donopan memberitahu Pam kalau ibunya sudah mengetahui tentang dah dan menyuruhnya menemuinya. Sesampainya di sana Donopan langsung dimarahin habis-habisan sama ibunya Pam. Dia ngasih tahu kalau dah berusaha untuk melecehkannya. Ibu malah nyuruh Donopan untuk menahannya. Ia bahkan membentak Donopan dia model apa preman. Akhirnya Donopan ngasih tahu kalau dia dibius. Kalau nggak ada Pam mungkin ia sudah overdosis. Nggak mau mengereksi diri ibu malah memarahi Pam dan menyalahkannya sebagai sumber dari semua masalah. Ia yang katanya nggak mau melakukannya tapi sekarang dia malah dengan senang hati melakukannya. Ia tahu kalau tujuannya adalah untuk mendekati Donopan. Pam nggak habis gara-gara melihat ibu. Ibu meninggalkannya dengan kakek dan nenek dan pergi keluar negeri mengejar kesenangannya. Dan setelah ia kembali ia bersama dengan keluarga barunya. Ibu nggak tahu apa yang sudah kakek alami setelah kepergiannya. Ibu pun menampar Pam untuk menghentikannya. Ia menekankan kalau ia masih ibunya. Bagi Pam justru sebaliknya ia nggak punya ibu. Ia lalu pergi dari sana. Ibu yang masih marah terus mengutuk Pam tanpa henti. Donopan menemui Pam dan mencoba untuk menghiburnya. Pam merasa kalau semua itu karena dirinya. Mungkin lebih baik ia nggak usah dilahirkan. Donopan menegur Pam dan melarangnya bicara omong kosong. Sekarang lebih baik mereka menerimanya dan mencari solusi atas masalah itu. Pam malah salah paham. Donopan minta maaf dan mau memeluknya Pam dan memberinya uang sisa gajinya. Ia sudah punya banyak masalah dan melarang Pam untuk bekerja lagi. Ibu meletakkannya di tangan Pam. Pam sendiri nggak bilang apa-apa dan ibu pun pergi. Awad sedang membuat sesuatu di rumahnya. Ponselnya berbunyi. Seseorang menekan tombol darurat. Ia keluar dan mendengar teriakan nenek minta tolong. Ia segera berlari ke sana. Ternyata kakek pingsan. Ia dan nenek berusaha membawanya ke rumah sakit. Di jalan malah macet. Awad menelpon Pam dan mengabarkan yang terjadi pada kakek. Tubuh Pam jadi gemetar. Ia menjatuhkan amplop uangnya dari ibu kemudian dia pergi. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Pam menangis melihat kondisi kakeknya. Ia menggenggam tangan kakek tapi harus terlepas setelah kakek masuk ke UGD. Seketika kakek Pam lemas dan terduduk. Ia takut akan berpisah dengan kakek. Sementara menunggu kakek selesai diperiksa Pam bertanya pada nenek kenapa kakek bisa seperti itu padahal kakek rutin meminum obatnya. Ternyata itu karena sudah beberapa malam kakek tidak bisa tidur. Saat di rumah sakit kakek juga selalu menanyakan Pam setiap kali ia tidak menjenguknya. Pada malam sebelumnya juga kakek mengalami nyeri dada. Nenek berniat membawanya ke rumah sakit tapi kakek menolaknya. Tangis Pam pun langsung pecah. Pam pun langsung menangis mendengarnya. Ia merasa kalau semua itu adalah kesalahannya. Nenek memeluk Pam dan menenangkan kalau itu bukan salahnya. Aud kembali dari membeli minum. Melihat Pam menangis membuatnya sakit. Sudah beberapa jam berlalu tapi kakek belum juga keluar. Pam bilang ke nenek kalau ia akan pulang dulu mengambil barang-barang. Kemudian ia pulang bersama Aud. Sesampainya di rumah ia melihat kacamata kakek yang tangkainya rusak. Ia pun jadi sedih. Aud datang dan menanyakan keadaannya. Ia menasihati agar Pam jangan menyimpannya sendiri. Ia nangis. Lalu Aud berbalik dan nyuruh Pam untuk nangis sepuasnya. Nggak ada yang melihatnya. Pam bersandar di punggung Aud dan menumpahkan semua tangisnya. Tanpa Pam sadari Donald yang berdiri di luar pagar terdiam menatapnya. Setelah merasa tenang Pam melepaskan diri dan berterima kasih pada Aud. Aud mengatakan kalau ia ingin membayar uang sewa setahun ke depan agar Pam bisa menggunakannya untuk biaya kakek. Namun Pam menolaknya. Aud pun menerimanya. Tapi kalau nanti Pam berubah pikiran ia bisa mengatakan padanya. Setelah Pam naik, saat itulah Aud melihat Donopan di luar.